Tidak lebih dari 24 jam, pelaku berjenis kelamin laki-laki berinisial OS, usia 26 tahun yang melakukan tabrak lari di pintu masuk tol Cakung, Kelapa Gading, Jakarta Timur, telah menyerahkan diri ke kepolisian unit Laka Lantas Satuan Wilayah, Satwi Lantas, Jakarta Timur. Rabu, 14 Juni 2023, malam hari. Usai dilakukan interogasi oleh pihak kepolisian dari Satwi Lantas, Jakarta Timur, dipastikan OS tinggal di daerah Bekasi, satu komplek dengan korban, Moses Bagus Prakoso, usia 34 tahun. Dituturkan Kanit Laka Polres Jakarta Timur, Ibtu Darwis saat dihubungi Tribun Jabar melalui Warta Kota, Kamis, 15 Juni 2023. Korban dan pelaku hanya berbeda blok saja, masih dekat, masih satu komplek perumahan. Selain itu, menurut pengakuan OS, peristiwa tersebut bermula ketika dia tengah mengantar ibunya ke tempat kerja di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara, dan Moses pun juga tengah berangkat kerja mengarah ke Pulau Gadung, lebih kurang 500 meter dari lokasi kejadian Laka. Pelaku OS dan korban Moses terlibat cek cok adu mulut karena sempat konflik bersenggolan saat berkendara. Pelaku dan korban sampai berhenti di depan Polsek Cakung, dan korban sempat menendang kaca spion mobil hingga patah, ujar Kanit Laka Polres Jakarta Timur. Tidak terima dengan sikap tersebut, OS pun langsung mengikuti kendaraan Moses dari arah belakang, dan kemudian terjadilah kecelakaan tersebut. Dikejar sama pelaku. Sampai depan pintu Tol Cakung, Kelapa Gading, baru itu korban tertabrak dari belakang hingga jatuh, dan terlindas. Kini, Satwi Lantas Jakarta Timur masih melakukan pengembangan terhadap kasus tersebut. Sebagai informasi, kecelakaan maut melibatkan satu sepeda motor jenis Honda PCX dan kendaraan mobil jenis Toyota Avanza terjadi di pintu masuk Tol Cakung, Kelapa Gading, Jakarta Timur, Rabu, 14 Juni 2023, sekira pukul 8.42 waktu Indonesia Barat. Korban Moses Bagus Prakoso tewas, usai terlindas mobil di bagian tubuhnya.